Halo dangsanako yang tambuk saketaraan, kembali lagi bersama saya C disini. Oh iya dangsanak, kalian udah nonton episode satunya belum? Kalau belum, nonton dulu ya, biar gak ketinggalan. Cek di halaman channel ini ya. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alurnya. Bungol! Di episode 2 kali ini, kita akan diperlihatkan istana besar. Dimana disana adalah tempat tinggal Piu dan anak buahnya. Dan juga tak ketinggalan pemeran utamanya adalah Poo Chai atau Lee Yun Sung. Disini biar enak kita panggil Lee aja ya senak. Dimana dengan kekayaan Piu ketika tinggal di Thailand, dia bisa membeli apa saja yang ada di Korea. Saat itu Piu memberikan kartu identitas barunya kepada Lee. Dimana kartu tersebut bahwa disana bertuliskan Lee seorang profesor. Anak Sultan bebas sanak. Dimana rencananya dia akan dipekerjakan di istana presiden. Dan juga Piu mengingatkan kepada Lee, jangan pernah percaya dengan siapapun apalagi dengan cinta. Karena jika itu terjadi, maka identitas asli akan pasti terbongkar. 7 tahun kemudian, dimana Lee saat ini berubah drastis, dimana ketampanannya semakin bertambah. Ketika itu, dia sedang di jalanan kota berdiri sambil mengingat kata Piu. Ya, nih jangan pernah percaya dengan siapapun apalagi dengan cinta. Dimana disana tanpa ia sadari, ada juga wanita cantik. Dia bernama Kim Nana. Singkat cerita, ketika di rumah sakit, Kim Nana memohon kepada dokter bahwa meminta agar ayahnya dioperasi. Karena sudah 10 tahun lebih, ayahnya koma. Karena Kim tidak memiliki uang, akhirnya dokter tersebut mengatakan kepadanya untuk menyerah saja. Namun Kim tetap keras dan berusaha untuk bekerja apa saja untuk mencari uang agar ayahnya bisa dioperasi. Nah, ketika itu malam harinya Kim Nana menjadi seorang supir panggilan. Dimana Lee lah pelanggannya saat itu. Ketika itu, Lee bersama wanita bayaran. Rencananya mereka mau pergi ke hotel. Nah, ketika di tengah perjalanan, Kim melihat Lee dan wanita tersebut sedang melakukan pemanasan. Membuat Kim kesal dan marah kemudian ia menghentikan mobilnya. Tanpa ia sadari, dia meninggalkan ponsel di mobil tersebut. Singkat cerita, kemudian Lee sudah di dalam hotel, ingin melakukan hubungan mantap-mantap. Namun tak lama kemudian, terdengar suara telpon ternyata yang memanggilnya adalah Kim. Ia saat itu menyuruh Lee untuk turun sebentar untuk mengambilkan ponsel tersebut yang ada di dalam mobil. Namun, Lee menghiraukannya. Karena kesal, Kim kemudian mendatangi mobil tersebut. Ia melihat ponselnya berdering. Dimana yang menelpon dari pihak rumah sakit. Karena kesal, ia pun menendang mobil tersebut. Sehingga mobil itu berbunyi membuat Lee langsung turun. Namun, ketika ia turun, Kim sudah tidak ada di sana. Ketika itu, Lee melihat bahwa di dalam sana ada ponselnya Kim. Dimana ia melihat pihak rumah sakit yang menelpon. Singkat cerita, ternyata Kim sudah berada di rumah sakit. Dimana saat itu, ia untuk kesekian kalinya memohon kepada dokter untuk mengoperasi ayahnya. Namun, karena Kim tidak memiliki uang, akhirnya ia dihiraukan oleh sang dokter. Dan saat itu juga lah, Lee datang dan menyuruh dokter untuk mengoperasinya. Karena biaya operasi Lee lah yang akan membayarnya nanti. Nah, ketika itulah Kim langsung mendatangi Lee. Dia berterima kasih kepadanya. Kim ketika itu, mau meminta nomor rekening Lee. Agar nantinya, dia bisa melunasi pembayaran yang telah Lee berikan. Namun, Lee menjawab, aku hanya membantumu. Namun, dengan sekali lagi, Kim meminta nomor rekeningnya. Dan Lee pun mengatakan kepada Kim, uang seperti itu, seperti hanya beli permen saja. Anak Sultan, Kemudian Lee pun pergi meninggalkan Kim. Pagi harinya, ketika Kim duduk di ruang tunggu, ia mendapat telpon bahwa dia diterima bekerja di tempat presiden. Saat itu, dia sangat senang tak terhingga. Berharap bisa mengambalikan uang Lee nantinya. Singkat cerita, ketika itu Kim sedang diberi arahan oleh atasannya dalam pekerjaan. Dimana saat itu juga lah, Lee pun datang. Kim saat itu mengira bahwa dia hanya pekerja sama seperti itu. Ternyata, dia adalah seorang profesor muda di sana. Lulusan Amerika membuat semua karyawan lainnya sangat segan dengannya. Setelah tak lama kemudian, semuanya berhadapan langsung dengan Presiden Choi. Dimana di sana menyuruh Kim dan Shin untuk menjaga anaknya yang bernama Dai Yi. Nah, dari sinilah Lee juga mencari celah untuk membalas dendam dan mencari tahu siapa-siapa saja orang-orang yang telah bekerja sama dengan Presiden Choi yang mengakibatkan kematian ayahnya dulu. Kemudian ketika di dalam mobil, dimana Lee saat itu memvideo call Pyo dan menceritakan seluk-beluk tentang istana Presiden ini. Dimana ketika itu Lee juga sudah mengetahui ada dua yang telah membunuh ayahnya dulu, yakni Presiden Choi dan Yong Wan. Sementara tiga orang lainnya masih menjadi tanda tanya. Sementara itu di tempat kantor kejaksaan, di sana ada pria tampan dia bernama Yong Jo. Dia adalah seorang jaksa muda. Saat itu dia menerima laporan bahwa Hai Won telah menerima uang swab. Nah, saat itulah Yong Jo menyuruh rekan kerjanya untuk mengupas kasus ini dan memenjarakannya. Malam harinya ketika Lee sedang di jalan, dia melihat berita yang ada di televisi mobilnya, dimana dia melihat seorang jaksa yang sedang digandrungi para wartawan. Nah, saat itulah Lee langsung balik arah untuk mencari informasi tentang Yong Jo. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Lee berhasil menemukan Yong Jo. Saat itu dia berada di rumah Yong Wan untuk membahas kasus swab. Namun tak berapa lama tiba-tiba Lee ketahuan Yong Wan. Untung saja lampu mati, karena sebelumnya ia memasang sesuatu di KWH listriknya dan senek. Sehingga Lee berhasil kabur saat itu. Siang harinya di tempat sekolah Dayi, dimana Kim dan Shin melihat seseorang yang menabrak Dayi. Disitulah Kim langsung mengunci orang tersebut, karena Kim dan Shin adalah atlet jodoh sebelumnya. Kemudian di luar sekolah dimana Dayi memarahi Kim dan Shin. Nah, dari sinilah kepribadian Dayi terlihat, bahwa dia adalah seorang remaja yang rewel. Dia marah karena tingkah Kim tadi, dan akhirnya Dayi menyuruh mereka berdua untuk menemani dia ke tempat klub malam sambil memberikan baju kepada mereka. Agar penampilannya lebih menarik. Asik. Malam harinya di tempat klub malam, dimana Kim dan Shin merasa gimana gitu, karena tidak terbiasa dengan tempat ini. Namun Shin mencoba menikmatinya. Kemudian karena Kim merasa pusing, akhirnya dia ingin pergi ke belakang sebentar. Sementara itu di tempat yang sama, ternyata Lee juga ada Dang Sanek. Saat itu dia bersama wanita yang di awal film tadi Dang Sanek, sebut saja dia Mimi. Dimana mereka disana berbincang-bincang manja. Ketika itu karena ada perselesaian pendapat, akhirnya Lee pun pergi meninggalkan. Namun Mimi mengikuti untuk membujuknya lagi. Nah saat itulah Lee bertemu dengan Kim, dan menjadikan Kim sebagai alasan agar Mimi ingin menjauh darinya. Saat itu Lee mencium Kim. Dari sinilah saya tak bisa menulis skrip lagi Sanek. Akhirnya Mimi pun kesal dan pergi meninggalkan mereka. Lalu Lee meminta maaf kepada Kim dan memberikan secara kertas dan itu uang semua Sanek. Sambil mengatakan kepada Kim, dia berterima kasih atas siuman siwaannya. Saat itu Kim merasa harga dirinya direndahkan dan langsung menghajar Lee. Sampai disini Lee masih menyimpan kekuatan yang sebenarnya dan Sanek. Karena dia tidak ingin identitas aslinya terbongkar. Nah saat menghajar Lee, Kim mendapatkan kabar bahwa Dayi hilang dari pandangan Sin. Untung saja Yongju dan Kim saat di luar bertemu. Namun mereka belum saling mengenal banyak. Dan mereka pun mencari dan menemukan Dayi. Saat itu dia sedang bersama teman-temannya di luar dan Sanek. Siang harinya dimana saat Lee sedang duduk santai sambil memandangi foto-foto yang telah membunuh ayahnya. Tiba-tiba Kim datang. Membuatnya terkejut dan langsung mematikan ponselnya. Saat itu Kim meminta stempel kepada Lee. Jika Kim sebanyak 200 kali mengantarkan Lee, maka hutang operasi ayahnya akan lunas. Jadi setiap Kim mengantarkan Lee, maka Kim meminta stempel juga kepada Lee dan Sanek. Siang harinya di tempat latihan jodoh. Dimana saat itu Lee dan Kim latihan. Disanalah jiwa Lee terlihat. Dia sebenarnya tidak sengaja menjatuhkan Kim. Membuat kaki Kim tergelincir. Singkat cerita kemudian Lee membawa Kim untuk menyelesaikan pekerjaan. Atas permintaan maaf akibat tergelincir kaki Kim. Nah saat itulah Kim melihat anak-anak yang sedang berlari dan ia memarahinya. Karena anak-anak itu adalah tetangganya. Saat itu dia menyuruh Lee untuk mengejarnya. Menyuruh jangan memakan yang mengandung tepung. Namun ketika itu Do Jin ditabrak mobil. Dan mobil tersebut langsung pergi. Saat itulah Do Jin dan Mi Jin, kakak perempuannya, pergi menuju rumah. Kemudian malam harinya Kim mendengar kabar dari Do Jin bahwa Mi Jin sedang menangis. Dan bergegaslah mereka mencarinya. Dimana disana ayahnya sudah 10 bulan tak pernah pulang lagi. Dan juga disana mengatakan bahwa bantuan tidak pernah sampai kepada mereka. Dimana sebelumnya orang yang menabrak Jin disana ada pemilik saham atas bantuan anak-anak yang ada di Korea. Dia adalah Yong Wan dan disampingnya ada pemilik perusahaan Sansin yang belum diketahui namanya. Dari sinilah perkiraan saya uang bantuan tersebut telah digelapkan. Sehingga banyak anak-anak Korea saat itu sedang kelaparan dangsanek. Dan akhirnya Lee dan Kim mencari orang tersebut. Dimana Kim menanyakan tentang bantuan dari perusahaan Sansin. Yang tidak pernah sampai bantuannya kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan. Namun kepala pimpinan tersebut mengelakkan bahwa anak-anak telah berbohong. Setelah lama berbincang Kim tidak menemukan jawabannya dari kepala tersebut. Dan akhirnya mereka pun pulang. Namun Lee melihat kepala tersebut membuang kertas yang berisikan nama anak-anak yang membutuhkan bantuan. Dari sinilah Lee mencurigai bahwa ada udang dibalik batu. Dan film pun bersambung. Nah dangsaneku bagaimana episode 2-nya? Seru kan? Bagaimana ya kelanjutan kisahnya? Apakah benar kepala Sansin tersebut memang benar menggelapkan uang bantuan atau tidak? Tetap stay tune terus dangsanek. Dan saya secepatnya akan rilis lagi episode 3-nya ya. Oke bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya C Salam Tambok Sekataran. Terima kasih telah menonton!